Pak Wabub, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Desi, selamat pagi kepada seluruh pendengar RRDND di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Profesiat ya, ini semakin luas jaringan yang dibuka bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terbaru kabarnya dengan kedutaan besar Amerika Serikat begitu, Pak Wabub. Iya, jadi begini Mbak Desi, jadi kemarin dulu kami mendapat kunjungan kehormatan dari Deputi Ekonomi The Best of America yang ada di Jakarta, Mr. Kennedy, Dr. Kennedy. Kemudian beliau setelah beberapa hari, dalam baju, setelah mengunjungi beberapa tempat wisata, berdialog dengan masyarakat lalu, kemudian beliau menyempatkan diri untuk menemui tempat Manggarai Barat. Selan waktu itu, Pak Wabub sedang mengunjungi satu tempat, lalu kemudian saya yang menerima beliau di kantor Wabub. Oke. Selan waktu itu, ya gitu, Mbak. Iya, silakan Pak Wabub. Ini boleh diceritakan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Apa maksud tujuan kedatangan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diwakil oleh Deputi Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat, Chris Kennedy ini, Pak Wabub? Iya, jadi terkait dengan bahwa Laman Baju ini sudah ditetapkan sebagai daerah wisata, super premium oleh Presiden Joko Widodo. Jadi beliau datang sini pertama, beliau ingin mencetak. Bagaimana tempat ini memastikan bahwa pertama setiap wisatawan, sekarang yang ada ini wisatawan lokal maupun nanti wisatawan mancanegara datang itu, mereka merasa nyaman amat selama berada di Lagun Baju. Lalu itu beliau mencetirakan apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh senter darjah dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman kepada setiap wisatawan yang datang di Manggirai Barat. Dan kedua juga, beliau ingin menanyakan kira-kira bagaimana dengan kemajuan daerah wisata super premiumnya atau bagaimana terkait dengan prinsip pembangunan yang dilakukan oleh Pemkap Mabak. Jadi waktu itu saya menjelaskan bahwa kita tentu melakukan pembangunan sini yang sifatnya polistik, jadi psikoturism, di mana pembangunan itu harus bernama bertumpu kepada sumber daya alam yang ada di Manggirai Barat. Yang kedua, pembangunan itu juga harus mesti, paling penting, memperhatikan lingkungan. Jadi jangan sampai pembangunan ini lalu merusak lingkungan. Yang ketiga, pembangunan yang dilaksanakan harus bertumpu kepada budaya dan keharifan lokal masyarakat Manggirai Barat. Kita tidak ingin pembangunannya maju, tapi lalu nanti budaya lokal kita, keharifan lokal kita itu diuncah. Jadi budaya-budaya yang ocok tadi mungkin belum sesuai dengan budaya dan keharifan lokal masyarakat Manggirai Barat. Lalu terkait dengan beliau juga menanyakan bagaimana upaya-upaya pelestarian lingkungan. Saya menjelaskan bahwa untuk ke depan Pempat Manggirai Barat punya program bambunisasi di mana kita mengharapkan ada program pembelian bambu oleh seluruh desa yang uangnya dari Indonesia, di mana nanti akan ditanam bambu terutama pertama di daerah aliran sungai. Ini dalam rangka tadi mencegah terjadinya longshore. Yang kedua, bambu ini penata juga yang bisa menerap CO2 cukup banyak dari berbagai pohon yang ada. Jadi, yang ketiga, nanti kita mau menghidupkan ekonomi masyarakat dengan menerapkan bambu ini. Lalu beliau menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan ingin membangun, memberi bantuan kepada Pempat Manggirai Barat dalam hal-hal misalnya. Pertama dalam SDN, sumber daya mengisiakannya. Akui, waktu saya jelasin bahwa memang sumber daya kita masih belum terlalu memandai. Yang kedua, terkait dengan ketersediaan air minum bersih. Oke. Lalu itu, kami menjelaskan air minum bersih. Kalau di pulau-pulau itu yang masih sangat kekurangan. Kami sebutkan, misalnya contoh, di Pulau Mesah itu masyarakat masih harus membeli air, padahal bentuknya di sana padat. Seberapa pulau juga di sana, Papagarang, Pulau Rinsa, Pulau Longo, Setelah itu, kita kata itu masih bayar air yang kekurangan. Beliau berjanji waktu itu nanti akan ada tahap yang akan datang kembali ke Malabon Bajo ini untuk kembali coba membicarakan lebih detail hal-hal yang memang apa kira-kira yang nanti DUBES Amerika itu bisa bantu untuk pemerintah Manggarai. Itu nanti, saya boleh katakan bahwa bantunya sih langsung, tapi melalui, mungkin melalui LSM atau melalui INGO yang dipercaya selama ini oleh pemerintah, khususnya KEDUBES Amerika itu. Pak Wabup, ini berarti cukup banyak ya yang didiskusikan bersama dengan KEDUBES Amerika Serikat. Apakah juga termasuk mungkin ada pembincangan terkait dengan pertukaran siswa, pertukaran pelajar atau mahasiswa begitu, antara mahasiswa atau pelajar dari Manggarai Barat dengan Amerika begitu, Pak Wabup? Waktu itu yang terkait dengan SDM itu juga disinggung. Sumber daya manusia itu merasa peningkatan sumber daya manusia sehingga tentunya memungkinkan kalau misalnya ini ada, kita bisa mengirim, mengirim anak kita. Tapi tentunya kita mempersiapkan dulu mereka dengan baik. Jadi keuntungan beliau ini sebagai langkah awal, langkah awal, dan tentunya pemerintah Manggarai Barat sangat menyambut dengan baik, sangat positif, sangat menghargai ini. Ini langkah awal, tentu nanti ada langkah-langkah tatap selanjutnya untuk terus kita lakukan komunikasi secara intern dengan beliau dan kami sangat tenang. Beliau sangat welcome, Mbak Bisi. Jadi beliau memberikan juga kartu namanya. Sejak saat dia bilang, saya bisa dihubungi, kira-kira apa yang kami bisa buat untuk Manggarai Barat, khususnya Laban Bajo. Saya pikir peluang ini tidak hanya untuk Manggarai Barat, tidak hanya Manggarai. Saya pikir kebupatan lain di Provinsi Indonesia juga punya kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan DUBES Amerika yang ada di Indonesia. Ya, lalu untuk menyambut itu setelah berbincang, berdiskusi dengan KEDUBES Amerika Serikat, Anda juga melaporkan langsung kepada Bupati, lalu apa yang kemudian Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ini coba untuk memprogramkan sebagai langkah nyata langkah awal melanjuti pertemuan dengan KEDUBES Amerika Serikat ini, Pak Wabuk. Ya, kebetulan waktu itu kan saya ditemani oleh Kepala Bapak dan beberapa Kepala Dinas juga menemani saya. Sehingga setelah ini tentunya kami coba duduk bersama dulu, kami diskusikan dan bahas bersama, nanti kemudian ada beberapa proposal yang mungkin nanti akan kami coba buat bersama, dan coba nanti kami menunggu, karena menurut Pak Mister KedUBES nanti akan ada pas ke DUBES yang akan kembali mengunjungi Laban Bajo dalam waktu dekat. Mungkin nanti beliau datang kita bisa lebih banyak berbicara kembali, kita juga mengkomunikasikan misalnya. Termasuk ya saya lupa, ada kita juga mengusulkan Waduh. Oh, begitu. Waduh karena kita tahu kami ingin membangun pertanian di Manggarai Barat mendukung Kariwitasa ini, tapi ada beberapa yang tentunya akhirnya kurang-kurang memungkinkan untuk pembangunan Waduh dan kita sudah siapkan tempatnya. Di mana Pak Wabupi terrencaranya? Perencanaan Wabupi itu ada di daerah Bolaing, termasuk di daerah ketinggian yang ada di daerah sekitar meliling. Jadi ini untuk menjawab permasalahan air bersih yang terjadi di Manggarai Barat. Sama kebetulan untuk pertanian dan pertumbuhan. Pak Kris, dan rombongan ini juga pada waktu itu jalan-jalan ya Pak Wabupi, atau mungkin karena kondisi cuaca tidak? Kemana saja? Beliau tempat ke Komodo, tempat ke Pulau Ngerinca, tempat ke... Pada kebetulan beliau baru pertama sih. Oh ya. Waktu itu saya menanyakan kesannya, pertama dengan masyarakat. Beliau menyatakan ini indah, kemudian kesannya masyarakat cukup ramah, walaupun memang kendalanya bahwa bahasa kitanya belum baik. Apa yang disoroti Pak Wabup? Alam ini baik, tapi masalah tadi ramah, hanya kendalanya bahwa masyarakat belum menurut dia bahasa agak susah. Oh ya, ini jadi catatan ya. Mungkin itu tadi terkait dengan SDM, ini bisa ditindaklanjuti, sehingga kalau banyak pelajar kita yang ini ada tukar pelajar ke Amerika, semakin banyak yang fasih berbahasa Inggris dengan aktif begitu ya Pak Wabup. Ya, itu dalam rangka juga bagaimana kita mempersiapkan siswa kita, karena mungkin hari ini malah, bahasa ini semuanya baik. Baik, oke. Ya, ini kabar baik untuk kita semua, seperti tadi yang Pak Wabup bilang, bukan hanya Labuan Bajo atau Manggarai Barat, tapi bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong semua sektor pembangunan yang ada di Manggarai Barat, begitu Pak Wabup ya? Ya, ya. Terima kasih Pak Wabup untuk waktunya, hampir tiap pagi ini bersama Lintas ND Pagi menginformasikan kabar terkini dari Manggarai Barat, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa RRI. Ya, jadi terima kasih, secara pribadi kami mencatat kepada RRI yang konten, yang kontinu mengundi kami untuk memberikan informasi yang ada di Manggarai Barat. Terima kasih sekali lagi Mbak Diti. Baik. Salam sekat untuk seluruh pendengar radio RRI di mana saja berada. Salam hormat. Baik, terima kasih. Salam hormat. Jangan lupa dengarkan kami di wilayah Labuan Bajo melalui 90,9 FM Pak Wabup ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Wabup. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Bersama kami baru saja Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng, MKS, yang menyampaikan informasi terkait dengan kunjungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ya, yang menemui pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.